Pemirsa petugas Polsek Bandara Soekaro-Hatta membuarkan kerumunan calon penumpang saat jalani rapi tes di Terminal 2 Bandara Sota. Sebelumnya, Satgas COVID-19 mewajibkan calon penumpang kantongi surat bebas COVID-19 untuk menghindari kelas terbaru penyebaran virus Corona saat libur Natal dan Tahun Baru. Ratusan calon penumpang pesawat yang akan berlibur ke sejumlah wilayah membludak hingga berkerumun di Terminal 2 untuk melakukan rapid antigen. Untuk menghindari kelas terbaru, petugas terpaksa membuarkan dan mengatur calon penumpang agar lebih tertib. Meski sudah mengantongi surat keterangan sehat rapid test antibody, sejumlah calon penumpang tetap mengikuti rapid test antigen. Kurangnya fasilitas dan tenaga kesehatan diduga jadi penyebab membludaknya antrean. Sebelumnya, Satgas Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 mewajibkan warga yang akan berlibur keluar kota harus mengantongi surat bebas COVID-19. Hal ini untuk mencegah kelas terbaru penyebaran virus Corona akibat libur Natal dan Tahun Baru. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ainews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, darakan kami Kevin Pakan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kevin, bagaimana apakah masih ada antrian rapid di sana? Ini mah audionya. Kemudian yang kedua, dilakukan proses pembayaran. Tepatnya di samping kiri saya ini, yang mana ada dua metode pembayaran, yakni secara tunai maupun secara non-tunai. Dan untuk biayanya sendiri, untuk rapid test antigen ini para penumpang dibanderol seharga 200 ribu rupiah. Kemudian dapat mendapatkan hasilnya pada hari yang sama, yakni selama 15 sampai 20 menit. Kemudian untuk tes PCR, ini harganya 800 ribu rupiah. Dan hasilnya baru bisa keluar, yakni selama dua hari ke depan. Dan terkait hal ini, kami juga tadi sempat bertanya kepada sejumlah calon penumpang di sini. Mereka mengatakan bahwa mereka sangatlah kecewa begitu dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena mereka menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan ini sangatlah mendadak, tidak adanya sosialisasi yang cukup. Dan maka petugas di sini maupun para penumpang ini kewalahan dengan adanya kebijakan ini. Dan memang sampai dengan saat ini, tidak hanya secara walk-in atau secara langsung tes rapid-nya, namun ada dua cara lain, yakni secara pre-order, ataupun secara drive-thru, tepatnya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Abraham dan Zila. Baik, terima kasih Kevin Pakam atas laporan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur perjalanan warga ke Bali dan Pulau Jawa. Pelaku perjalanan menuju Bali diwajibkan menjalani PCR, sementara semua pelaku perjalanan tujuan Pulau Jawa wajib menjalani rapid test antigen. Antisipasi terjadinya lonjakan pasien positif COVID-19 selama masa libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait perjalanan ke Pulau Bali dan Jawa. Aturan ini dikeluarkan pemerintah dan berlaku mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021. Untuk perjalanan dengan pesawat khusus tujuan Bali, seluruh penumpang wajib menyertakan hasil swab maksimal 7 hari sebelum keberangkatan. Sementara tujuan seluruh bandara di Pulau Jawa, penumpang wajib menyertakan hasil swab atau rapid test antigen maksimal 3 hari sebelum keberangkatan. Hal yang sama berlaku untuk keberangkatan dari seluruh bandara di Pulau Jawa dan Bali. Sementara perjalanan dengan kereta api, seluruh penumpang jarak jauh wajib PCR atau rapid antigen maksimal 3 hari sebelum keberangkatan. Sedangkan untuk perjalanan darat khusus tujuan Bali, penumpang wajib menyertakan hasil swab maksimal 7 hari sebelum keberangkatan. Diskresi biaya tes akan diberikan bagi angkutan logistik yang masuk ke Bali. Sementara untuk perjalanan darat di Pulau Jawa, seluruh penumpang diimbau melakukan rapid antigen sebelum keberangkatan. Selain aturan itu, pemerintah juga mengeluarkan batasan harga rapid antigen sebesar Rp250.000 yang ditanggung sendiri biayanya oleh pelaku perjalanan. Selain itu, rapid test antigen yang diakui hanya dari 4 merek yang sudah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan. Seluruh aturan ini menegaskan bahwa rapid test antibody tidak lagi berlaku sebagai syarat untuk melakukan perjalanan di masa pandemi. Tim Liputan AINews melaporkan. Pemerintah mesyaratkan wisatawan menyertakan hasil rapid test antigen atau PCR. Lalu, seperti apa bedanya? Rekan saya, Bram Silaban, akan menjelaskan informasinya untuk Anda. Ya, Zila. Bila kita melihat ataupun paling tidak mengikuti diskusi masyarakat, banyak yang masih sedikit kebingungan. Ada berbagai varian yang dilakukan untuk mendeteksi COVID-19. Kalau kita lihat, berdasarkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, ada tiga jenis pengetesan yang dilakukan untuk mendeteksi infeksi virus corona, yakni rapid test antibody, rapid test antigen, dan test PCR ataupun swab test. Masing-masing ini memiliki perbedaan. Kita lihat ya perbedaannya. Jika dilihat dari sampel, rapid test antibody dengan pengambilan darah. Pengambilan darah ini dilakukan bisa saja melalui jari ataupun bisa saja melalui pembuluh vena. Sedangkan rapid test antigen diambil melalui usap hidung ataupun tenggorokan. Dan test PCR ataupun swab test, sebagian besar dilakukan mengambil sampel usap hidung, namun juga ada mengambil air liur. Lalu, waktu deteksinya pun berbeda-beda sebetulnya. Jika rapid test antibody dilakukan, hasilnya akan keluar di hari yang sama. Atau paling lama, tiga hari. Ini jarang sekali terjadi. Biasanya cepat hasilnya. Sedangkan rapid test antigen hasilnya akan keluar kurang dari satu jam. Test PCR ataupun swab test di hari yang sama harus menunggu juga satu minggu. Itu juga paling lama. Paling lama, tiga hari juga biasanya sudah keluar. Dan pemirsa, apabila kita juga melihat dari akurasinya, ini juga cukup berbeda. Rapid test antibody disebutkan kurang akurat. Alias di bawah 20% akurasinya. Sementara rapid test antigen hasil positif biasanya akurat sekitar 80-90%. Tetapi jika hasilnya negatif, perlu dikonfirmasi dengan uji molekuler ataupun PCR. Kemudian tes PCR ataupun swab test sangat akurat. Biasanya tidak perlu diulang hasilnya. Artinya tingkat akurasinya di atas 90%. Sasaran tesnya pun demikian. Pada rapid test antibody, antibody manusia menunjukkan jika seorang pernah terinfeksi virus corona. Sedangkan rapid test antigen dan tes swab PCR, sasaran tesnya adalah pada virus corona yang masih aktif. Diduga pada pasien ataupun seseorang yang terinfeksi. Demikian penjelasan. Jadi jangan bingung lagi. Ketiga ini menjadi syarat yang diketatkan pemerintah untuk mengatur jalur transportasi selama libur Natal dan Tahun Baru Zila. Baik, terima kasih Abraham atas informasi Anda. Dan terkait munculnya varian baru COVID-19, pemerintah Arab Saudi menutup sementara pintu masuk ke negara mereka. Baik lewat jalur udara, laut, maupun udara, maupun darat. Akibatnya, jemaah umro asal Indonesia yang sudah siap terbang gagal berangkat ke Tanah Suci. Puluhan jemaah umro asal Indonesia yang siap bertolak menuju Tanah Suci terpaksa harus menunda niat suci menjadi tamu Allah di Tanah Suci. Mereka yang sudah siap terbang terpaksa harus kembali ke hotel dan menunggu kepastian lebih lanjut. Padahal mereka telah melengkapi seluruh persyaratan termasuk protokol kesehatan. Pembatalan ini disebabkan karena pemerintah Arab Saudi menutup seluruh pintu masuk ke negara mereka setelah penemuan varian COVID-19 yang lebih berbahaya. Terima kasih telah menonton! Pak Eko? Selamat sore, Masa Bram. Saya ke Bu Eva. Bu Eva, pertama kali Anda tahu bahwa gagal berangkat ini kapan? Baru tadi siang sekitar jam 11.30 ya. Artinya di hari keberangkatan Anda baru tahu bahwa pintu ditutup untuk berangkat ke Arab Saudi? Iya, betul. Siapa yang memberitahu pertama kali? Yang memberitahu kan langsung dari pihak surnya ya, karena kita langsung dikumpulin rame-rame itu di lobi, terus baru dijelaskan bahwa untuk keberangkatan ke Arab Saudi itu ditunda, karena memang dari Arab Saudi-nya menutup untuk penerbangannya. Nah, kemudian untuk pemberangkatan selanjutnya itu nanti akan jadinya schedule, cuma masih belum tahu kapan. Baik, jadi belum ada informasi kapan akan diberangkat ke Kembali gitu ya Bu? Iya, masih belum. Lalu untuk Pak Eko, ini di sana bagaimana Pak terkait dengan banyaknya jemaah yang gagal berangkat? Ya, memang Pak Zila, keputusan pemerintah Saudi boleh dikatakan memang mendadak, baru tadi pagi, pagi sekali, jadi keputusan itu dibuat dini hari, berlaku mulai hari ini juga. Menyatakan bahwa mulai hari ini, dini hari, pemerintah Saudi menanggungkan sementara keluar masuknya penerbangan internasional. Memang belum jelas penyebab pasti dari keputusan itu, tapi kita bisa menduga bahwa memang penyebabnya adalah adanya virus ya, mutasi strain virus COVID-19 ini yang lebih berbahaya, terutama di Eropa, di Inggris kan, kita tahu. Jadi, pemerintah Saudi mengatakan bahwa penerbangan internasional akan ditunda selama seminggu dan kemungkinan akan bisa diperpanjang seminggu lagi. Oke, ini dipastikan bukan hanya jemaah atau pencalon jemaah yang berangkat dari Indonesia, namun di seluruh negara pun demikian ya Pak? Seluruh negara ya, bahkan Saudi pun, Saudi airline pun juga tidak bisa keluar, keluar Saudi. Jadi memang semua disuspend, penerbangan internasional disuspend semuanya. Oke, bisa dijelaskan kapan Pak akan bisa dijadwalkan ulang? Ini umroh yang tidak sedikit kan jumlahnya yang harus berangkat Pak, harus terpaksa menunda kembali keberangkatan mereka. Betul, memang kita tidak tahu pasti sampai kapan keputusan ini akan ditarik kembali, artinya dibuka kembali penerbangan internasional. Jadi, pemerintah Saudi hanya menyatakan bahwa ditunda seminggu dan kemungkinan bisa diperpanjang seminggu lagi. Nah, setelah itu atau kapan kepastian pembukaan penerbangan itu, ya sampai sekarang tidak ada yang bisa memastikan. Nah, kami dari KJRI ini terus berusaha untuk mengkoordinasi dengan instansi terkait di sini, agar supaya, satu memperoleh kepastian informasi, yang kedua, kira-kira jemaah yang masih ada di sini itu kira-kira bisa segera dipulangkan ke Indonesia. Tapi memang, kami belum bisa mendapatkan hasilnya sekarang. Baik, terima kasih Pak Eko. Dan Bu Eva, ini berarti menunggu ya Bu ya, kepastian dari pihak turnya? Iya, betul. Masih nunggu. Terima kasih untuk waktu Anda, Bu Eva dan juga Pak Eko, sudah berbincang bersama kami. Kiranya akan ada titik terang mengenai keberangkatan jemaah umroh, yang harus terkendala setelah Kerajaan Arab Saudi menutup pintu masuk bagi siapapun. Dan pemirsa, kasus COVID-19 masih terus meningkat. Dan hingga siang tadi tercatat 6.848 kasus baru di Indonesia. Dan berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, tercatat 671.778 kasus terkonfirmasi, 546.884 sembuh, sementara total yang meninggal dunia mencapai 20.085. selamat menikmati. Terima kasih.